Halo Assalamualaikum, puji dan syukur, kita panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kali ini, kita akan membahas tentang Zero Waste EATS, pendekatan baru terhadap konsumsi makanan. Selamat menonton! Kemanusiaan telah belajar bagaimana menjadikan setiap makanan kita bekerja lebih keras, tanpa ada yang terbuang sia-sia. Dengan cara ini, sisa kulit kentang, bagian atas wortel, dan inti apel tidak dibuang ke tempat sampah. Temui teman dapur baru kami, Koki Kompos, sebuah mesin yang berputar dan berputar yang mengubah sisa dapur Anda menjadi kompos. Bayangkan membuang kulit sayuran Anda ke dalam, dan itu mengubahnya menjadi harta karun untuk taman atau tanaman rumah Anda. Sekarang, mari kita bicara tentang teknologi. Blockchain bertindak sebagai buku besar super transparan yang memberi tahu Anda dengan tepat di mana makanan Anda berada sebelum sampai di piring Anda. Jadi, Anda sedang makan di restoran dan memesan caprese. Dengan bantuan teknologi ini, Anda dapat mengintip keseluruhan perjalanan tomat tersebut, mulai dari pertanian tempat tomat ditanam, jarak tempuh yang jauh, hingga saat tomat tiba di restoran. Ini adalah transparansi yang maksimal, memastikan semuanya adil, jujur, dan ramah lingkungan. Apalagi sisa makanan di restoran tidak terbuang sia-sia lagi. Semua sisa makanan ditempatkan ke dalam wadah khusus, dan, dengan menggunakan aplikasi, tempat penampungan setempat diberitahu bahwa ada makanan segar dan lezat yang siap diambil. Kita telah menciptakan apa yang disebut, lingkaran kehidupan, untuk makanan, kita menanamnya, kita memakannya, dan apapun yang tersisa akan diubah menjadi sesuatu yang berguna, apakah itu penambah nutrisi untuk tanaman baru atau makanan untuk seseorang yang membutuhkannya. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa kemanusiaan telah belajar untuk memanfaatkan setiap bagian makanan dengan lebih efisien melalui inovasi dan teknologi. Salah satunya adalah mesin kompos yang mengubah sisa dapur menjadi kompos untuk digunakan dalam kebun atau tanaman rumah. Teknologi blockchain juga digunakan untuk memberikan transparansi maksimal terkait asal-usul makanan, memungkinkan konsumen untuk melacak perjalanan makanan dari tempat pertumbuhannya hingga sampai di piring mereka di restoran. Selain itu, video menyebutkan upaya untuk mengurangi pemborosan makanan di restoran. Sisa makanan tidak lagi terbuang sia-sia, tetapi diarahkan ke tempat penampungan setempat melalui aplikasi, sehingga makanan segar dan lezat dapat diambil oleh mereka yang membutuhkannya. Keseluruhan, pendekatan ini menciptakan lingkaran kehidupan untuk makanan, di mana makanan ditanam, dikonsumsi, dan sisa-sisanya diubah menjadi sesuatu yang berguna, baik sebagai penambah nutrisi untuk tanaman baru atau sebagai makanan bagi orang yang membutuhkannya. Pendekatan ini diarahkan pada keberlanjutan, keadilan, dan ramah lingkungan dalam siklus makanan kita. Sekian, dan terima kasih banyak yang mau nonton sampai selesai. Semoga video ini dapat menambah wawasan untuk para sahabat Naufal Official Channel.